Tidak hanya menekankan kepada akses internet biasa-biasa saja, ultra speed internet kita sebut, dengan speed of light, kecepatan cahaya. Benar itu, karena kita menggunakan teknologi fiber yang tercanggih. Pertama kali yang bisa mencapai 200 megabit sampai ke depan rumah. 200 megabit. Sebenarnya sudah support sampai 2,5 giga sampai 10 gigabit ya Pak Rafdian. Makanya Pak Rafdian katakan teknologi masa depan yang ada saat ini. Belum lagi tadi, karena fitur yang interaktif TV tadi, TV on demand dan lain-lain, kita memiliki kontrol di tangan kita. Nah jadi itu membuat mereka exciting, berbeda dari service existing yang lain. Sebenarnya ada satu lagi yang menjadi poin penting. Tadi kita bicara konten, ada konten untuk yang TV. Didukung oleh Indovision dan MNC Group. Dengan konten yang berkualitas, lokal, MNC channel dan lain-lain. Termasuk MNC News nih, dengan ICT4 Indonesia-nya. Nah, yang kedua ada konten yang sifatnya aplikasi berbasiskan internet. Jadi biasanya kita sebut ini, kita lengkapi dengan multimedia box. Tadi Pak Rafdian sampaikan bahwa, untuk apa? Supaya apa? Konten-konten internet bisa dinikmati di bigger screen. So, TV kita menjadi smart multimedia TV. Nah, banyak aplikasi-aplikasi internet seperti home automation, interactive game online, stock trade, shopping. Ya kan? Nah, itu semua sudah bisa hadir nanti di rumah. Semua bisa kita nikmati di Playmedia. Ya, dengan Playmedia platform. Jadi itu memudahkan keseharian kita ke depan. Nah, akhirnya Playmedia hadir bukan hanya menghadirkan suatu layanan broadband multimedia interaktif, tapi men-set new standard untuk future family living, atau future family lifestyle bagi masyarakat Indonesia. Ya, inilah yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia. Ya, mungkin tidak pernah terbayang oleh masyarakat Indonesia bahwa kita bisa begitu sangat dekatnya dengan teknologi ini ya. Pak Raf, terakhir mungkin sebelum saya tutup untuk perbincangan kita ini, kalau dari sisi Anda sendiri, mungkin Playmedia. Bagaimana ya Playmedia ini bisa mempertahankan dengan value yang ada, tapi mampu bersaing dengan kompetitor-kompetitor yang lain? Yang jelas, teknologi FTTH itu unik ya. Jadi, dia saat ini kita boleh dibandingkan dengan operator yang menggunakan kabel telpon dan kabel koaksial, itu download dan uploadnya itu beda. Jadi, kalau teknologi telpon atau koaksial downloadnya bisa sampai 30 MB, uploadnya mentok di 1,5 MB. Kalau kita paketnya itu simetri. Download 30 MB, uploadnya juga bisa 30 MB. Jadi, kalau orang yang suka upload video, suka, sekarang kan user-generated content ya, dengan gadget yang semakin canggih, video gampang dibikin, bisa di-upload. Kalau pakai teknologi kabel yang teleponi dan koaksial itu sulit untuk cepat mengirim, kalau kita itu sangat mudah. Dan paket kita yang paling rendah saat ini itu ada 5 MB. Mbak Riska sekarang tahu bahwa TV yang 40 inch ke atas itu harganya mulai turun. Dan itu hanya bisa dinikmati kalau bandwidthnya stabil di 5 MB, paling rendah. Itu kita bisa nonton YouTube 720p, itu baru jernih kualitas gambarnya. Nah, kalau kita sekarang paket paling rendah itu sudah 5 MB. Sampai yang tertinggi ada 200 MB. Nah, jadi kami optimis dengan adanya keunggulan ini, kita akan sangat bisa diterima oleh masyarakat dan kita mampu bersaing dan kita akan jadi yang leading nanti dalam penyediaan akses teknologi broadband di Indonesia. Ya, luar biasa sekali. Dan menjadi mimpi dari MNC Play Media adalah bisa menjangkau seluruh rumah yang ada di Indonesia. Kalau sekarang masih di kota-kota besar, nanti mungkin tahun ke-2, tahun ke-3, dan tahun berikutnya, mungkin bisa rata menyeluruh di seluruh Indonesia. Saya juga tunggu nanti di rumah saya. Kalau jargonnya adalah mesin waktu di ruang keluarga Anda. Jadi kita sendiri yang bisa untuk mengkontrol gitu ya, tayangan-tayangan yang kita inginkan. Pak Ade, Pak Raf, terima kasih sekali perbincangan yang sangat menarik. Semoga ini juga bisa menjadi informasi terbaru untuk pemirsa di rumah. Sukses untuk MNC Play Media dan juga mimpi-mimpi ke depannya. Terima kasih. Baik, pemirsa demikian untuk ICT for Indonesia pada malam hari ini. Kami ucapkan terima kasih untuk partisipasi Anda yang sudah bergabung melalui SMS. Dan jangan lupa juga follow Twitter kami di at Talkshow MNC News dan at MNC News Channel untuk mengetahui informasi dialog-dialog menarik yang kami hadirkan untuk Anda. Saya Rizka Indah pamit. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih.